Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salih salihak kelas 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya Gimana? Udah kangen belum? Sama suaranya Bu Afia Nah, anak-anak hari ini kita akan masuk ke tema 5 Subtema 1 Pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP Anak-anak jangan lupa sholat dua dulu ya Yuk kita mulai pelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 2 Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia Disitu ada gambar Beni sedang membenarkan atau membetulkan jam dindingnya Jam dinding di rumah Beni mati Ibu meminta tolong Beni mengganti baterainya Jam dinding terjatuh saat dijangkau Beni minta maaf kepada ibunya Nah, hari ini kita akan belajar Bagaimana permintaan maaf itu Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang harus kamu lakukan jika telah melakukan kesalahan? Bagaimana kalimat permintaan maaf? Dan bagaimana cara mengucapkan permintaan maaf? Yuk kita pelajari pada pelajaran hari ini Nah, selanjutnya anak-anak dibuka halaman 5 Ya, itu sudah ada gambar ibu dan Beni Jika melakukan kesalahan Maka harus atau wajib yang namanya meminta maaf Kalimat permintaan maaf ditandai dengan adanya kata maaf Contohnya Maaf Beni, aku tidak sengaja menjatuhkan botolmu Lagi Maafkan aku ibu karena memecahkan piring Nah, kalimat permintaan maaf Diucapkan dengan sopan dan lembut Jika temanmu meminta maaf Maka kita harus memaafkannya Karena memaafkan adalah perbuatan yang sangat terpuji Seperti itu Jadi, itu tadi Beni meminta maaf kepada ibunya Maafkan Beni ya ibu Beni sudah menjatuhkan jam dinding Jam dinding di rumah menjadi rusak Maka ibu akan memaafkan Beni Ya nak, tidak apa-apa Ibu sangat berterima kasih Karena kamu sudah menolong ibu Lain kali hati-hati Kamu tidak perlu tergesa-gesa Nah, itu adalah permintaan maaf Dan sudah dimaafkan oleh ibu-ibu Beni Nah, tugas Bahasa Indonesia anak-anak hari ini adalah Mengerjakan halaman empatnya Di sebelahnya Nomor satu sampai lima Tulis jawabannya saja di buku tulis tematik Jangan lupa ya Buku tulis ini ditulis yang besar Tema lima Karena kita sudah berganti Tema menjadi tema tema lima Dijawab jawabannya saja di buku tematik Selanjutnya anak-anak Kita akan masuk ke pelajaran matematika Yaitu mengukur panjang benda Panjang suatu benda dapat diukur Menggunakan alat ukur Yang disebut dengan penggaris atau mistar Penggaris atau mistar Satuan ukur pada penggaris adalah Sentimeter atau disingkat C dan M Cara mengukur menggunakan penggaris adalah Ukur benda mulai dari angka 0 yang ada di penggaris Angka 0 harus sama dengan pangkal benda tersebut Benda yang dapat diukur dengan penggaris Penggaris antara lain buku, bingkai foto, kotak pensil, pensil, bolpain dan masih banyak lainnya Penggaris biasanya panjangnya 10 sampai 30 cm Jadi penggaris atau mistar hanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang tidak terlalu panjang Jadi hanya yang pendek-pendek saja yang dapat diukur menggunakan penggaris Karena penggaris panjangnya hanya sampai 30 cm Jika ingin tahu lebih jelasnya Anak-anak bisa membuka halaman 6 sampai 7 di buku tematik Tentang matematika Jadi ada alat ukur namanya penggaris atau disebut juga mistar Satuannya adalah sentimeter Kegunaannya adalah mengukur panjang benda Tugas kalian untuk matematika adalah ukurlah 5 panjang benda yang ada di rumahmu Yang dapat diukur menggunakan penggaris atau mistar Kerjakan di buku tulis matematika Misalnya kalian mau mengukur panjang buku Ditulis buku sama dengan berapa cm Kemudian ketika kalian mau mengukur penggaris Diukur panjang penggarisnya Penggaris sama dengan berapa cm Jadi nama bendanya dan ukurannya Selanjutnya kita akan belajar SBDP Yaitu menyanyi disitu pada halaman 10 Nah judulnya adalah Pelangi-pelangi ciptaan A.T. Mahmud Dengan biramanya 2 per 4 Lagu ini menceritakan tentang kebesaran Allah Yang sangat indah yaitu pelangi Pernahkah anak-anak melihat pelangi? Ya warnanya warna-warni ya Banyak merah, kuning, hijau di langit yang biru Lagunya seperti itu Nah bagaimana lagu pelangi-pelangi ciptaan A.T. Mahmud? Yuk kita dengarkan bersama-sama Lagu pelangi-pelangi ciptaan A.T. Mahmud Pelangi-pelangi ciptaan A.T. Mahmud Pelangi-pelangi alangkah indahmu Merah, kuning, hijau di langit yang biru Pelangi-pelangi ciptaan A.T. Mahmud Pelangi-pelangi alangkah indahmu Merah, kuning, hijau di langit yang biru Pelukismu alangkah indahmu Pelangi-pelangi ciptaan A.T. Mahmud Berarti hari ini tugas kalian ada dua Yaitu bahasa Indonesia dan juga matematika Bahasa Indonesia mengerjakan halaman empat Kemudian matematikanya menyebutkan atau mengukur panjang benda yang ada di rumahmu Lima saja ya Ditulis di buku tematik Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Bu Afia akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh